Pasca diterapkannya 49 kelurahan yang tidak terdampak penularan virus COVID-19, pemerintah kota Bekasi mengizinkan rumah ibadah di zona hijau kembali menggelar kegiatan seperti biasa, sekaligus mulai mengadaptasi pola hidup normal baru. Merespon positif kebijakan pemerintah kota, Masjid Al-Barkah yang sudah lebih dari 2 bulan tutup, kembali menggelar ibadah sholat berjamaah. Meski lokasi masuk zona hijau, sejumlah protokol kesehatan tetap disiapkan untuk menyambut jamaah kembali beribadah di masjid. Di antaranya dengan melakukan pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kebersihan, serta jaga jarak sekitar 1,2 meter antar jamaah lain. Sudah mendapatkan instruksi dari PMD, wali kota langsung memberi instruksi untuk membuka rumah ibadah, termasuk Masjid Agung Al-Barkah disini, ya kita sebagai pelaksana penyedia pelayanan jamaah untuk beribadah, kita siapkan sedemikian lupa dari mulai penyediaan alat kebersihan, terus juga pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jarak, bagi jamaah nanti yang hadir untuk ibadah, kita arahkan untuk menjaga jaraknya seperti itu. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyambut baik rencana pembukaan tempat ibadah di saat pandemi, dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk itu, ia berharap agar jemaat dapat menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, dan pengurus gereja bisa mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan new normal untuk menjaga kenyamanan ibadah. Saya kira protokol kesehatan itu tetap berlaku dan harus dilakukan dengan disiplin yang ketat. Misalnya saja, gereja maupun rumah ibadah lainnya sebaiknya menampung umat kurang dari 50% dari kapasitas gedul. Sebab kalau tidak, kerumunan akan terjadi dan jarak tidak bisa diatur. Selain itu, durasi ibadah sebaiknya lebih pendek dari yang biasanya supaya orang bisa cepat pulang. Durasi yang lama juga akan memungkinkan transmisi virus bisa lebih ini. Tetapi yang terutama itu tadi, jangan lupa menggunakan masker, mengukur suhu tubuh ketika memasuki ruang ibadah, dan menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan di pintu masuk dari ruang ibadah. Untuk pembukaan rumah ibadah, Menteri Agama Fahrol Razi mengatakan, perlu adanya koordinasi antar pemerintah daerah, mengingat perangkat pemerintah di daerah yang lebih memahami kondisi perkembangan COVID-19 di wilayahnya. Memang banyak detailnya, tapi saya cuplik saja sedikit. Itu hanya boleh di rumah ibadah yang relatif aman dari COVID-19, dan direkomendasi oleh camat atau bupati wali kota sesuai level rumah ibadah-ibadah tersebut. Kenapa kami katakan untuk di camat yang bisa rekomendasi? Karena kalau bupati atau gubernur terlalu jauh di atas, sehingga kadang-kadang mungkin ada tempat-tempat yang memang sebetulnya aman sama sekali, tapi oleh mereka mungkin bisa digeneralisasikan seolah-olah belum aman, karena memang secara provinsi mungkin belum aman, secara kabupaten belum aman. Sehingga kewenangan itu kami sarankan atau kami himbau untuk diambil oleh tingkat kecamatan saja. Media Tawadu, Angga Frieda Ison, DAI TV Tawadu, Angga Frieda Ison, DAI TV Gomboby ажaninti Gombolah Gombong básicamente Gombolah